Mengawali berita pertama, Pemirsa Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir bersama Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto menerima silaturohim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Bersama Sekjen DPP Partai Demokrat Tuku Rifki Harsha, Pendara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio dan Heri Sebayang Ketua DPD Partai Demokrat Diy, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY silaturohim dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam pertemuan ini kedatangan AHY dan rombongan disambut hangat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan jajaran. Dalam kunjungannya, AHY menyatakan pertemuan tersebut membahas berbagai isu yang ada saat ini di Indonesia. AHY menyampaikan setidaknya ada empat hal utama yang dibicarakan dalam kunjungannya kali ini pertama terkait penegakan demokrasi, kedua Pancasila, ketiga menjaga nilai-nilai keagamaan dan keempat persatuan dan kemajemukan. Sementara itu dalam penuturannya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Heidar Nasir menyampaikan sejumlah pesan terkait politik, keumatan, dan kebangsaan, diantaranya konteks kehidupan kebangsaan maupun politik. Dalam konteks kehidupan kebangsaan maupun politik yang menjadi arena partai politik, Heidar menegaskan semua pihak harus berdiri tegak di atas konstitusi. Heidar juga menegaskan pentingnya Pancasila sebagai rujukan bangsa kita termasuk di dalam politik. Pohar Arisqi memberitakan Terima kasih.